Tidak bisa berubah Nasib suatu kaum Kalau kita gak merubah Begitupun dalam hal ilmu pengetahuan Assalamualaikum Mas Afan Waalaikumsalam Gimana kabarnya Keluarga Alhamdulillah Baik-baik saja Masih sesuai rencana Alhamdulillah Kalau sudah menyelesaikan rencana kita Beri sesuai keberkahan namanya Karena banyak orang hidupnya hari ini tidak sesuai rencana Masalahnya Oke silahkan kenalkan diri Mas Novan Dianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya saya perkenalkan dulu Nama saya Novan Dianto Saya asli dari Inggramayu Untuk latar belakang saya Sebelumnya saya Bekerja di salah satu kontraktor Mijas di Indonesia Namun sekarang saya sudah resign Karena saya ingin meneruskan kembali Mimpi-mimpi Di bidang usaha Berapa lama dulu Bekerja di sana? Di kontraktor Saya hampir Karena pindah-pindah Dari tahun 2014 2014 Terus baru Saya resign lagi Tahun 2020 Kemarin di akhir tahun Sebelumnya Saya belum mengenal Banyak itu ya Kok saya tentang saham Saya itu tahu Tahu nama saja saham Saya tahu istilah saja Saham Tahu nama saja saham Dulu itu Dalam menset saya itu Yang namanya saham itu Khusus buat Orang-orang Kaya lah Orang gedean Terus Juga belum tahu Kadar Diperbolehkan tidak Kalau kita Muslim Dibenarkan tidak Haram lah Langsung saja Haram Halal haramnya Belum tahu Terus Saya kebetulan Lihat di salah satu Iklan Tentang New Life Academy Saya kira Salahnya Saya cari tahu Bulan apa itu mas? Bulan Desember Eh November Sekitar November November Terus Mulai saya belajar Di situ Di situlah Saya tahu Istilah-istilah saham Yang namanya Resisten apa Support apa Terus bagaimana Intinya sih saya Apa Pembukaannya dulu Saham itu apa sih Terus Dari sisi Agama seperti apa Terus kan Banyak menjelaskan Di situ Di awal-awal Jadi sebelum Kita trading Itu Tahu dulu Saham itu apa Fundamentalnya Seperti apa Mulai saya pelajari Sambil menunggu Waktu itu Pembuatan Akun RDN Prosesnya kurang lebih Dua sampai tiga minggu Saya mempelajari itu Yang manajemen trading Itu yang Saya ulang-ulang Sampai lima kali Karena saya Enggak Gak paham Sama sekali Gimana ini Terus apa yang dijelaskan Memang Gak bisa Kita Istilahnya Melihat Cuma sekali saja Itu Saya rasa Susah Karena Harus dipraktekan juga Mulai Dari situ Saya Munya Istilahnya Keyakinan Minimalnya Kita ada dasar Untuk trading Akhirnya saya mulailah Setelah Setelah Masa Dua Sampai tiga minggu Akun RDN Saya jadi Mulai saya Trading Seperti saya Katakan tadi Pengetahuan itu Sebagai dasar Kita Untuk Mengambil Keputusan Seperti Contohnya Misalkan Kita mau Naik gunung Gunung itu Memang Indah Cuma Kalau kita Tidak punya Kemampuan Dasar Teknik Dasar Di alam Bebas Itu akan Membahayakan Sepertinya Sama saja Di Dimia Saham Ini Kalau saya Lihat itu High risk Resikonya Sangat tinggi Karena Maju mundur Saham itu Hitungan Menit Menit Bahkan Jam itu Berubahnya Bisa drastis Sama sekali Jadi Kesimpulannya Pengetahuan Kita Butuh Banget Artinya Apa yang Disampaikan Di video Video itu Sebenarnya Cuma Tools Dasar Untuk Mengambil Keputusan Walaupun Yang Kots Katakan Itu kan Tidak 100% Teknik Itu Tidak Ada Teknik Yang 100% Cuma Setidaknya Setidaknya Ada Pengetahuan Dasar 100% Los Gak Ada Ilmu Setidaknya Ada Batasan Batasan Yang Perlu Kita Pegang Betul 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 The first Tradingnya Kapan Saya First Tradingnya Itu Sekitar Pertengahan Desember Begitu Akun RDN Saya Jadi Saya mulai Trading Dengan Nominal Yang Sedikit Dulu Berapa Awalnya Saya Di 1 juta Terus Saya Naikan Lagi 2 juta Saya Naikan 3 juta Sampai Akhirnya saya memberanikan bilik ke puluhan juta oke ketika awal memulai trading dan mulai masuk itu mulai tekan kemudian gimana? apa yang dirasakan pada saya itu dan bagaimana hasilnya? resultnya? awalnya ya jadi kayak itu lah agak degit kan juga panas dingin ya? panas dingin kak walaupun hanya sebuah tombol saya ikutin apa yang di video itu kan mengenai batasannya itu cukup kata coach itu bagi pemula itu 1 persen 2 persen aja udah sangat cukup untuk pemula akhirnya saya ikutin tapi di awal itu ya alhamdulillah gitu coach cuan juga gitu di awal berapa? berapa cuannya? berapa? dapet berapa? sebutin lah cuannya ya masih sekitar 2 persenan ya alhamdulillah berakallah alhamdulillah gitu loh mas Bafan walau cuma saya mengatakan kadang-kadang kita ngomong cuma tapi orang di luar sana dia tidak pernah merasakan itulah namanya impact dari ilmu selanjutnya seiring berjalan waktu saya juga sering lihat di grup yang sharing tops itu coach banyak teman-teman yang disitu berani banget gitu ya sampai ngambil cuan sampai 10 persen ini gimana caranya gitu karena saya ngeliat ya itu tadi coach naik turunnya ini cepat banget gitu ya mungkin dari faktor psikologis juga ya yang coach pernah sampaikan juga kalau bagi pemula janganlah gitu yang ini jadi yang sederhana-sederhana dulu gitu ini berkaitan dengan mental juga so sekarang sudah total berapa dapat cuan sekarang sampai sekarang alhamdulillah sekarang dari portofolio saya sudah 5 persen coach menurut saya ini apa apa yang disampaikan coach ini intinya tinggal ikuti sajalah perintahnya gitu dengarkan dan ikuti gitu gak perlu bertanya gitu kalau kita memang liatnya mau belajar karena ada belajar kepada seseorang itu kan jangan banyak bertanya dulu lah gitu ikuti saja dan lakukan apa yang diperintahkan menurut saya sederhana apalagi di era digital seperti ini mungkin saya rasa hampir semua orang juga sudah mengenalah media sosial gitu ya jadi tinggal mengikuti saja gitu asal bisa menyimak terus mengikuti apa yang diperintahkan lalu lakukan karena percuma juga kan pengetahuan kalau tidak diaplikasikan jadi memberanikan diri juga karena ibaratnya kita mau berenang kalau gak mau kebasahan kayaknya mustahil kita bisa berenang tapi banyak orang juga biasanya oh air berenang sudah dilangsung jebur dulu akhirnya gak tenggelam ya itu konyol juga memang banyak orang kekonyolkan hari ini karena dia pikir cuma yang namanya saham itu cuma tekan buy dan sell kan gitu dia problemnya betul oke so kira-kira yang berikutnya apa kira-kira ini yang apa namanya saran barangkali dari Mas Novan kepada kawan-kawan yang lihat dalam video-video kita yang insyaallah saya yakin tadi secara biasa tadi apa yang Mas Novan sampaikan bagaimana proses kita bayangkan kalau gak ada ilmu di luar sana gak ada juga yang mengajar seperti ini dan ya mungkin saya gak tahu yang terjadi sebenarnya seperti saya tadi bilang jadi pengetahuan atau ilmu itu yang harus kita cari kalau kita merasa penasaran dengan hal itu kita carilah kita gali dan kita harus belajar pada ahlinya kita gak boleh sembarangan asal orang ngomong kan kita harus belajar sama orang yang terbukti seperti kos sudah terbukti sebelumnya saya juga sampai melihat kos di dunia siapa terbelakangnya apa saya cari dulu ternyata memang pakarnya di bidang seperti ini jadi ya intinya belajar jadi yang seperti kos katakan hilangkan biawak biawak yang mengganggu pikiran kadang-kadang memang mengambil sebuah keputusan bagi saya pribadi karena keputusan setiap keputusan itu pasti ada dampaknya ke kita jadi sebelum ke orang lain ke kita dululah kira-kira dampaknya seperti apa dan kita siap tidak menghadapinya yang penting kita punya basic artinya dalam hal kepercayaan kita bahwa semuanya bisa diatur sudah ada yang mengatur dan tidak bisa berubahkan nasib suatu kaum kalau kita tidak merubah begitu pun dalam hal ilmu pengetahuan luar biasa inspirasi dari Mas Novan ini oke thank you terima kasih Mas Novan Bianto yang telah sharing pada sesi pagi hari ini jazak Allah dan selamat dan terima kasih Assalamualaikum Wb Mas Novan Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi